Ketum Gerindra Prabowo Sugianto Tegur kader Anda mau dengar saya atau ambil foto? Insiden itu terjadi ketika Prabowo hendak berpidato di acara Prabowo menyapa warga Jawa Barat sekaligus kampanye pasangan Cagup Cawagup Jawa Barat Sudrajat Ahmad Syakhu yang diusung partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Sesaat sebelum mantan dan jenkomandan pasukan khusus, Kopassus, itu ingin memulai pidato politiknya, tampak puluhan simpatisan Gerindra yang hadir meninggalkan tempat duduknya dan maju ke depan panggung tempat Prabowo pidato. Tak hanya mengerubungi panggung, para simpatisan Gerindra itu tampak terlihat turut naik ke atas panggung dan mengangkat telepon selularnya masing-masing untuk mengambil foto Prabowo dari dekat. Melihat hal itu, Prabowo menegur agar para simpatisan yang maju ke depan panggung itu dapat tertip dan tak mengganggunya berpidato. Turunkan handphonenya. Anda mau dengar saya atau mau ambil foto? Kalau mau dengar yang tertip, duduk semua, jangan ada yang berdiri, kata Prabowo di atas podium. Meski sudah diperingatkan, simpatisannya tersebut tak langsung mematuhi perintah Prabowo tersebut. Terlihat petugas keamanan masih ikut turun tangan menertipkan panggung dari simpatisan yang masih belum tertip tersebut. Bisa bahasa Indonesia enggak kalian duduk atau di belakang panggung, tambah Prabowo memperingatkan kedua kalinya dengan nada lebih tinggi. Meski sudah diperingatkan, puluhan simpatisan Gerindra itu justru malah membalasnya dengan tertawa kecil melihat amarah Prabowo tersebut. Prabowo lantas heran melihat tindakan para simpatisannya yang tak bisa tertip tersebut. Ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia sangat sulit diatur ketertibannya setelah berkaca atas tindakan simpatisannya tersebut. Ini ciri khas bangsa kita, disuruh tertip susah banget, sudah ditegur malah ketawa lagi, katanya. Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Tegur kader Anda mau dengar saya atau ambil foto? Insiden itu terjadi ketika Prabowo hendak berpidato di acara Prabowo menyapa warga Jawa Barat sekaligus kampanye pasangan cantik.